Tiga dari sepuluh pelaku pengeroyokan yang menewaskan salah seorang pemuda dari komunitas anak pang di penjaringan beberapa waktu lalu, Senin malam 23 April berhasil di buku petugas polsek penjaringan. Ketiga pelaku, Nahrudin alias Unyil 21 tahun, Aang alias Jay 18 tahun, serta Putra alias Apeng 25 tahun, diserga petugas dari tempat persembunyiannya di daerah Tanggrang. Dari tangan mereka, petugas juga menyita barang bukti berupa sebuah batu, dua ring gesper yang digunakan para pelaku untuk membantai korbannya, Fajar 20 tahun. Kasub Dip 1 Polsek Penyaringan AKP Suwarno menjelaskan ketiga pelaku terbukti telah melakukan pengeroyokan terhadap Fajar hingga menyebabkan korban tewas. Dipukulilah mereka, kemudian jatuh kebrot, kemudian kembali lagi ke jembatan Royal. Setelah beberapa saat kemudian, kurang lebih jam setengah 2, 2, 1. Strupsi Unyil datangin lagi ke tempat si Dinal sama si Yepi. Kurang puas, kemudian ketemu si Dinal, langkut dipukul dikeroyok. Menurut Suwarno, para tersangka diancam pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Suwarno mengatakan, dari hasil pemeriksaan, motif pengeroyokan itu sendiri dipicu salah paham melantaran para pelaku tak terima dituduh korban telah mengambil sepeda motor milik korban. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.